Cula naga pendekar sakti jilid 26. Jangan bicara lagi soal budi kebaikan, cepat angkat kaki, kami bisa mengurus diri kami sendiri. Kau sudah terpukul jurus liong bengkun pendeta busuk ini, jika tidak cepat cerat diobati, tentu kau menghadapi saat-saat sulit di waktu mendatang sedikitnya kau akan cacat jika terlambat mengobati luka itu. Sebetulnya Toat Beng Sinci yang sudah bertekad hendak mengadu jiwa, tapi mendengar kemungkinan dia bercacat kalau terlambat mengobati lukanya, di mana dia telah terpukul liong bengkunnya Teng San Sian Su, alisnya jadi mengerut. Dia mendengar juga bahwa pengemis-pengemis ini mempunyai jalan sendiri untuk meninggalkan musuh dari tempat itu, maka dia jadi ragu-ragu. Betapapun besar keinginannya untuk ambil bagian dalam pertempuran tersebut, namun dengan luka yang dideritanya cukup parah seperti itu, apa yang bisa dilakukannya? Ayo cepat, jika terlambat, ku kira biarpun datang obat dewa tak mungkin lukamu itu bisa disembuhkan berseru Tuan Yok. Ku hatir sekali, sebab dia melihat Toat Beng Sinci yang bimbang dan kalau membandel tak mau angkat kaki, mereka akan mengalami kesulitan lebih lama. Benar mereka selama ini bisa menghadapi Teng San Sian Su dan orang-orangnya, tapi lewat 1-2 jam lagi pasti akan terdesak dan sulit buat rombongan pengemis ini merebut kemenangan, itulah sebabnya Tuan Yok mendesak agar Toat Beng Sinci yang mau cepat-cepat meninggalkan tempat itu lebih dulu. Tuan Beng Sinci yang akhirnya menyadari maksud baik para penolongnya ini, dia juga tahu jika dia cepat-cepat angkat kaki hanya akan menambahkan kesulitan para pengemis itu, maka keputusannya jadi bulat tanpa bilang apa-apa dia memutar tubuhnya dan berlari cepat sekali meninggalkan tempat itu. Teng San Sian Su gusar bukan main, dia menjerit sambil menghantam Tuan Yok. Bagaimanapun ia tak mau Toat Beng Sinci yang lolos dari tangannya. Tapi justru dia dihalangi Tuan Yok, yang selalu dapat memunahkan setiap pukulannya. Serangannya sekali ini pun dapat dipunahkan oleh pengemis tersebut, yang menghindar ke samping. Kesempatan ini dipergunakan Teng San Sian Su buat meninggalkan Tuan Yok untuk mengejar Tuan Beng Sinci yang akan tetapi Tuan Yok sudah melesat menghadang di depan sambil mengayun tongkatnya. Bertambah penasaran saja Teng San Sian Su, kalau dia tak pedulikan serangan tongkat si pengemis, niscaya akan membuat dia terluka, karena pukulan tongkat Tuan Yok disertai tenaga Sinkang yang dasyat, berkesyuta nyaring memecah udara. Terpaksa Teng San Sian Su harus menghadapi tongkat si pengemis, karena itu Toat Beng Sinci yang dilihatnya telah sempat berlari cukup jauh. Dwee Simoli, Chuli Seng maupun yang lainnya terkejut melihat Toat Beng Sinci yang hendak meninggalkan lembah itu, tapi mereka pun tak berdaya untuk mengejar, karena waktu itu justru mereka telah dikepung oleh pengemis-pengemis. Yang jumlahnya sangat banyak dan kepandainya pun tidak lemah. Tuan Yok tertawa bergelak-gelak. Pendeta busuk, hari ini kau ketemu batu sebetulnya hari ini adalah hari kematianmu, tapi tuan pengemismu ingin mengampuni dulu jiwa anjingmu pada badanmu. Nah jika ada kesempatan tentu aku akan menagih jiwamu lagi. Sambil berkata begitu Tuan Yok memutar tongkatnya gencar sekali menyerang bertubi-tubi Teng San Sian Su, sehingga si pendeta biarpun tengah kalap dan penasaran campur murka, tak urung harus melompat dua kali menjauhi diri dari sambaran tongkat si pengemis. Waktu itu Tuan Yok mengayunkan tangan kirinya, menimpuk dengan beberapa peluru yang meledak di kaki Teng San Sian Su dan mengeluarkan gumpalan asap yang sangat tebal. Menyusuli dengan itu, ketika Teng San Sian Su mencak-mencak kalap Tuan Yok sudah menimpukan tiga butir peluru asapnya yang meledak menggelegar dan gumpalan asap di tempat itu semakin tebal saja. Pengemis-pengemis lainnya juga sudah mengikuti perbuatan pemimpin mereka, masing-masing melemparkan peluru asap kepada lawan iawan mereka, seketika terdengar suara ledakan di sana-sini nyaring sekali, gumpalan asap tebal juga memenuhi lembah tersebut. Teng San Sian Su serabutan menyerang di tengah-tengah gumpalan asap dengan kedua tangannya, seperti kalap, dia benar-benar merasa hari ini pamarnya runtuh bisa dipermainkan rombongan pengemis tersebut. Tapi para pengemis itu sudah nyingkir dari lembah, karena tak lama kemudian setelah gumpalan asap itu menipis, di lempat itu sudah tak terlihat seorang pengemis pun juga. Sedangkan Chuli Seng dan yang lainnya berdiri dengan muka merah padam karena gusar dan mati merah berair, akibat asap yang membuat mati mereka pedih dan keluarkan air mata. Terkutuk teriak Teng San Sian Su, pengemis busuk itu harus kucari dan ku mampusi. Chuli Seng sambil menghapus air matanya, karena masih terasa matanya sangat pedih, menghampiri burunya. Sudahlah Su Hu, bukankah mereka tak berhasil mendapatkan apapun dari kita? Nantipun mereka akan memperlihatkan diri lagi untuk coba-coba mendapatkan daftar nama orang Kang Owi ini sambil bilang begitu Chuli Seng menepuk-nepuk sakunya. Teng San Sian Su tersadar, kemarahannya reda sebagian, tapi dia masih memaki bengis, kalau lain kesempatan bisa ku temukan pengemis busuk itu. Akanku hancurkan tubuhnya jadi ratusan potong. Tak akanku biarkan dia mati dengan enak. Teng San Sian Su dengan rombongannya akhirnya meninggalkan lembah tersebut buat melanjutkan perjalanan mereka. Sikap mereka sekarang semakin hati-hati dan waspada. Dua orang persia tampak mengiringi seorang gadis tengah mendaki di sebuah bukit yang ada di sebelah pintu kota, daerah itu cukup lebat oleh pohon-pohon yang tumbuh tinggi, juga tidak begitu ramai, karena jarang orang mengambil jalan melewati bukit tersebut, yang disebut oleh para pedagang keliling sebagai bukit iblis, mogai, dan angker sekali. Gadis itu berusia masih muda tapi sangat lincan, dawat mendaki bukit itu dengan mudah. Sedangkan kedua orang persia itu bertubuh tinggi besar dan mukanya bengis. Tapi dari sikap mereka tampak jelas mereka menghormati gadis ini, mati mereka tidak menatap ke depan saja, sebab selalu memandang liar sekeliling, penuh waspada, kalau kayao di tempat itu ada bahaya yang bisa mengancam gadis yang tengah mereka kawal. Sedangkan gadis di depan kedua laki-laki persia itu sama sekali tak khawatirkan sesuatu, dia seenaknya saja berlari-lari mendaki bukit riang sikap dan wajahnya, bahkan sebentar-sebentar dia meloncat cukup tinggi memetik bunga yang tumbuh di pohon liar yang dilewatinya. Artinya, melihat kayao berlari ketiga orang itu, jelas mereka memiliki ginkang dan ilmu silat yang cukup tinggi, biarpun kedua tubuh orang persia itu besar kekar, namun mereka bisa berlari ringan sekali seperti juga kedua kaki mereka masing-masing tak menginjak tanah. Siapakah gadis itu dan kedua orang persia tersebut? Benar mereka tak lain dari Cu Siao Hoa dan kedua orang pengawal pribadinya latengah melakukan perjalanan buat menyusul kakaknya, Cu Li Seng, yang sudah melakukan perjalanan lebih dulu pulang ke kota raja. Biarpun mendongkol ditinggal oleh kakaknya, tapi Cu Siao Hoa seorang gadis periang, karena itu dalam setengah hari saja, kemendongkolannya hatinya sudah lenyap, dia bisa melakukan perjalanan dengan riang. Sebetulnya dia bersama kedua pengawalnya tadi mempergunakan kuda dalam perjalanan tersebut, ketika lewati kaki bukit Moge ini, dan turun dari kudanya mendaki bukit itu. Tentu saja kedua pengawalnya terpaksa harus mengikuti nona majikan mereka khawatir kalau-kalau. Di atas bukit ada ancaman bahaya. Kuda mereka ditinggal di kaki bukit. Siao Hoa senang sekali melihat pohon-pohon yang tumbuh lebat, burung-burung yang terbang karena kaget atas kehadiran ketiga orang manusia ini. Siao Hoa juga terkadang mengejar kupu-kupu yang ditangkap dan kemudian dilepaskannya lagi. Tertawanya yang renyai seringkali bergema di bukit tersebut. Mendadak, Siao Hoa berhenti berlari. Tangan kirinya diangkat, mengisyaratkan agar kedua orang Persia itu juga berhenti dan jangan bersuara. Apa yang dilihat Siao Hoa? Terpisah kurang lebih 20 tombak lebih, di bawah sebatang pohon, dekat susunan bongkahan batu gunung, tampak duduk dua sosok tubuh. Siao Hoa malah bisa mengenalinya dengan segera, yang seorang adalah pemuda yang pernah ditraktir makan olehnya, yaitu Giyok Han. Dan yang membuat darah Siao Hoa mendidih marah, dia melihat Giyok Han duduk berendeng mesra dengan seorang gadis cantik jelita. Benar Siao Hoa selalu bersikap yang kekanak-kanakan manja dan jail, tapi sejak pertemuan dengan Giyok Han timbul perasaan aneh, ia menyukai pemuda itu, sampai pemuda tersebut akhirnya. Meninggalkan dia karena ingin menyusul sahabatnya yaitu si pengemis Kotor Mesum. Sejak saat itu Siao Hoa tergoda terus-menerus perasaannya, seringkali dia teringat pada Giyok Han yang gagah dan tampan. Tapi dia tak tahu kemana harus mencari pemuda itu. Sekarang dia kebetulan sekali bisa bertemu dengan pemuda itu, yang sebetulnya merupakan pertemuan yang mengembirakan tapi kenyataannya malah kebalikannya, pertemuan ini membuat Siao Hoa menjadi marah campur duka. Pemuda yang selama ini dikenang dan dipikiris yang dan malam, tak taunya sedang asik duduk berdua-duaan dengan seorang gadis cantik di tempat demikian sunyi sepi pada bukit Mogai. Lama Siao Hoa berdiri dengan muka merah padam, dan dia jadi tambah mendongkol mendengar si gadis cantik di sebelah Giyok Han tengah bicara manja. Giyok Han Koko, sebetulnya aku sudah tahu, sejak pertemuan kita yang pertama, bahwakah seorang yang baik. Aku pun begitu, karena aku segera merasakan bahwa kau adalah sahabatku yang terdekat, biarpun sebelumnya kita belum berkenalan menyahuti Giyok Han. Sahabat? Sampai sekarang kau masih menganggap aku sebagai sahabatmu? Tanya gadis itu, yang tidak lain Chang Nen Bwee. Giyok Han mengjeleng. Tentu saja tidak. Aku sudah mengetahui isi hatimu. Aku pun harus mengakuinya bahwa perasaanku sama dengan perasaanmu. Sebelumnya aku khawatir kau akan mencertawakan aku karenanya aku maun membatasi diri dan tak pernah berani bersikap lebih manis padamu. Nanti kau bilang aku ceriwis bua emuai. Ih, siapa bilang kau pemuda alim? Memang kau ceriwis. Sejak pertemuan kita yang pertama kali saja kau sudah tak mau berpisah denganku, bukankah benar begitu? Giyok Han tertawa. Ya, sampai sekarang aku pun tak pernah mau berpisah dengan kau, Bwee Mwai. Kalau kau meninggalkan aku pasti dunia ini lenyap keindahannya. Ih merayu nih tertawa Inwee, tapi dia menyenderkan kepala di dada Giyok Han, pemuda itu pun merangkulnya lembut. Selanjutnya cuma terdengar suara bisik-bisik mereka saja, Siow Hoa tidak bisa mendengar jelas lagi. Semakin lama darah Siow Hoa semakin mendidih, hatinya hancur berkeping-keping, dia sudah terlanjur menyukai Giyok Han, siapa tahu sekarang harus menyaksikan pemuda yang disenanginya itu tengah bermesra-mesraan dengan seorang gadis lain. Penasaran, sakit hati, cemburu dan marah bercampur jadi satu. Karena dalam keadaan sedih dan marah, Siow Hoa lupa bahwa dia sedang diam-diam mengintai Giyok Han dan Inwee, dia berdiri tanpa memergunakan ginkangnya, sehingga sebuah ranting terinjak patah dan mengeluarkan suara nyaring. Suara patahnya ranting ini membuat Giyok Han dan Chang Nenwee yang sedang asik masuk pacaran, jadi kaget bukan main, mereka sampai meloncat berdiri dengan muka berobah merah, karena menyangka ada orang yang menyaksikan mereka tengah berkasih-kasihan. Tetapi Giyok Han tambah kaget campur heran, ketika mengenali orang yang berdiri terpisah tak terlalu jauh dan yang tidak lain dari Cu Siow Hoa, gadis yang pernah mentraktir makan padanya belum lama yang lalu Inwee juga mengenali Siow Hoa, gadis yang dulu pernah membuatnya cemburu. Karena mentraktir Giyok Han, yang membuat dia cari gara-gara pada kedua orang Persia yang menjadi pengawal itu, yang dianggap sebagai saingannya. Siow Hoa sebetulnya hendak memutar tubuhnya, untuk berlari sejauh mungkin, karena matanya sudah merah dan hampir saja air matanya menitik turun. Penasaran, sakit hati, cemburu dan marah campur aduk jadi satu, tapi Giyok Han dan Inwee berdua keburu melihatnya, maka dia cuma berdiri dengan muka yang cemberut masam dan mulut dimonyongkan. Justeru dengan keadaannya seperti itu wajah gadis ini tambah cantik saja. Nona Chu, kau di sini menyapa Giyok Han yang kemudian jadi girang bertemu dengan orang yang pernah mentraktirnya, sedangkan Inwee sebaliknya mengawasi Chu Siow Hoa dengan mat mendelik dan muka yang cemberut memperlihatkan perasaan tak senang atas kehadiran gadis ini, yang pernah dianggap sebagai saingannya. Mari ku perkenalkan kau dengan, dengan Nona Chang. Tetapi Siow Hoa mengawasi dengan sorot metu dingin, kemudian ketus dia bilang, aku tak perlu kenal dengan Nona Changmu itu. Silahkan kalian meneruskan acara kalian, aku mau pergi dia memutar tubuhnya mau mengajak kedua pengawalnya untuk berlalu meninggalkan tempat itu. Giyok Han tertegun mendengar kata-kata Chu Siow Hoa begitu ketus. Dulu, Siow Hoa gadis yang manis dan ramah, yang sikapnya sangat menyenangkan sekali. Tapi mengapa sekarang jadi ketus demikian? Chang Nen Buwee lain lagi, jika tadi dia berdiam diri saja, sekarang sulah mendengar perkataan Siow Hoa, jadi meluap kemarahannya. Dia bilang tanpa mengawasi Siow Hoa, seakan-akan sedang mengawasi langit, hu, hu. Aku tak sangka di dunia ada gadis yang tak tahu malu yang kerjanya tukang ngintip. Siow Hoa tahu kata-kata sendirian itu ditujukan kepadanya. Kemarahan campur cemburu telah meledak membuat dia batal pergi, dengan galak daumete melotot dan membentak. Apa kau bilang? In Buwee tertawa-tawar mengejek, dia tak menyahuti. Siow Hoa tambah penasaran dia melangkah empat langkah menghampiri, bentaknya lagi galak, karena hatinya tengah sakit dan mendongkol betapa pria yang disukainya ternyata tengah berkasih-kasihan mesra dengan wanita lain, dan sekarang gadis saingannya itu ikut mengejeknya. Coba kau ulangi lagi kata-katamu tadi. In Buwee tertawa-tawar, sedikit pun tidak takut pada sikap Siow Hoa yang galak. Memang, seorang wanita yang sedang jatuh cinta tentu tak akan takut. Mati biarpun menghadapi bahaya yang bagaimana besar pun juga, jika pria yang dicintainya itu diincar oleh wanita lain. Tadi ku bilang benar-benar mengherankan di dunia ada gadis yang, tak tahu malu yang kerjanya tukang ngintip tanda seru. Mengapa aku tak berani mengucapkannya? Ada urusan apa dengan kau? Muka Siow Hoa merah padam dibakar marah, tahu-tahu tangan kanannya yang sejak tadi telah dialiri oleh tenaga dalamnya, terayun hendak memukul kepala In Buwee. Maksudnya sekali pukul hendak merubuhkan gadis yang dibencinya setengah mati ini, yang jadi saingannya. Kalau bisa dia ingin membunuh In Buwee, sebab gadis inilah yang telah bermesraan di agan Giyok Han, jika tidak ada gadis ini tentu Giyok Han akan memperhatikannya dan membalas pancaran kasihnya. In Buwee juga bukan gadis sembarangan, dia memiliki kepandaian tinggi, merupakan wanita gemblengan, melihat datangnya pukulan Siow Hoa, sama sekali ia tidak berusaha menghindar, cuma mengawasi dengan sorot metu berkeredap tajam sekali. Waktu pukulan Siow Hoa hampir sampai dia baru menangkis dengan mempergunakan jari telunjuk dan jari tengah yang dijadikan satu untuk menyempok pergelangan tangan Siow Hoa, sedangkan tangan kirinya sudah nyelonong masuk. Hendak menghantam dada Siow Hoa. Angin pukulan itu bercuitan nyaring, menunjukkan tenaga pukulan In Buwee hebat sekali. Siow Hoa segera mengetahui gadis ini mempunyai kepandaian cukup berarti, pergelangan tangannya yang kena disampok oleh kedua jari tangan In Buwee terpental ke samping, karena sampokan kedua jari tangan In Buwee bukan sampokan biasa saja, walaupun cuma dua jari tangan namun mengandung tenaga luekang yang kuat. Dan sekarang malah tangan kiri In Buwee mengancam dadanya. Siow Hoa tentu saja tak mau tinggal diam menerima pukulan itu, sambil berseru nyaring tubuhnya tau-tau berputar ke samping, dibarengi oleh kedua tangannya yang menyambar berulang kali, selain memunahkan pukulan tangan kiri In Buwee, juga disusuli oleh serangan balasan yang dasyat mematikan. Turun tangannya sekali ini bukan cuma sekedar untuk suatu pertandingan saja bagi Siow Hoa dia tengah dibakar cemburu dan marah, maka dia bermaksud untuk membunuh saingannya ini. Setiap pukulan yang dilakukannya semuanya berbahaya, karena selain kuat juga mengandung tenaga sinkang yang dasyat. In Buwee diam-diam juga kaget, dia tidak menyangka gadis yang demikian cantik, yang pernah dilihatnya waktu Siow Hoa mentraktir Giyok Han makan dan pernah membuat dia cemburu setengah mati, ternyata memiliki kepandayan yang tangguh. Maka selanjutnya In Buwee semakin berhati-hati penuh kewaspadaan. Dia menghadapi setiap pukulan-pukulan Siow Hoa dengan tangkisan yang sama dasyatnya, selalu disusul dengan balas menyerang pada tempat-tempat mematikan di anggota tubuh Siow Hoa. Kedua gadis ini mati-matian mengerahkan seluruh kepandayan dan sinkang mereka untuk saling merobohkan, biarpun mereka baru bertempur, tapi sudah mempergunakan kepandayan masing-masing yang terhebat, jika sekali terpukul bisa membuat lawan mati atau sedikitnya terluka berat. Yang jadi sibuk justeru Giyok Han melihat kedua gadis yang dikenalnya dan juga In Buwee yang dikasihnya, bertempur dengan pukulan-pukulan mematikan itu. Berulang kali dia tak kalah hebatnya menyerang dasyat mendesak Siow Hoa, keduanya seperti nekat dan kalap, bertempur tanpa memperdulikan keselamatan dirinya, mati-matian berusaha untuk merobohkan lawannya, sehingga jalannya pertempuran itu seperti juga kedua gadis ini sedang mengadu jiwa. Perkelahian yang membuat Giyok Han semakin bingung, sampai dia maju ke arah perkelahian, untuk memisahkan, sebab setelah berteriak-teriak. Puluhan kali meminta agar kedua gadis itu berhenti berkelahi tetap tak diladeni oleh kedua gadis itu. Berhenti, Ayo berhenti teriak Giyok Han sambil berusaha menyelip di tengah-tengah kedua gadis yang sedang bertempur. Marilah kita bicara baik-baik. Tapi belum lagi selesai perkataannya, kepalan tangan Siow Hoa telah singgah di dadanya, sakitnya bukan main, sebab pukulan itu bukan pukulan main-main, justru disertai oleh tenaga dalam yang kuat sekali, sampai tubuh Giyok Han terhoyung mundur. Dia tidak menyangka akan terpukul seperti itu, di mana Siow Hoa tak menahan kepalan tangannya ketika dia menyelinap di tengah-tengah kedua gadis itu. Belum lagi lenyap rasa kaget dan kesakitan yang diderita Giyok Han, perutnya jaga tertendang kuat sekali oleh kaki Inboye, yang sebetulnya hendak menendang pinggang Siow Hoa. Sebetulnya Giyok Han bisa saja berkelit, kalau memang dalam keadaan biasa. Justru disebabkan bingung kedua orang gadis yang sama menarik hatinya berkelahi dekat seperti itu, dia sama sekali tak terpikir bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan dirinya terserang. Itulah sebabnya dua kali beruntun dia telah terpukul dan tertendang oleh Siow Hoa maupun Inboye, bahkan tendangan dan pukulan itu dilakukan. Kedua gadis tersebut dengan tenaga yang hebat, tak mengherankan menyebabkan rasa sakit yang bukan main. Karena dia terhuyung mundur beberapa langkah, Giyok Han sudah berada di luar gelanggang karena perkelahian mereka tanpa memperdulikan Giyok Han yang berdiri dengan muka meringis. Kedua orang gadis itu semakin kalap dan berkelahi dengan semakin dasyat, pukulan-pukulan mereka semakin kuat dan tangguh, sehingga menimbulkan kesiuran angin yang bercuitan keras, tubuh mereka juga seperti menjadi rapat satu dengan yang lain, tidak peduli apakah mereka sekali-sekali terserang oleh pihak lawan. Rambut Siow Hoa sudah tidak rapi seperti tadi, karena dua kali terkena pukulan tangan Inboye. Inboye juga tidak luput dari pukulan tangan Siow Hoa, yang tiga kali telah menghantam pundak, leher dan dadanya, ketiga pukulan itu sebetulnya kuat dan berbahaya, tapi dalam keadaan dekat Inboye seperti tidak merasa sakit oleh pukulan Siow Hoa dan selalu membalas menyerang dengan sama hebatnya, justru terpukul oleh lawannya membuat Inboye semakin kalap, pakaiannya sudah tidak rapi lagi, tapi tak dipedulikan. Kedua orang Persia yang jadi pengawal Siow Hoa berdiri di pinggir dengan sikap bersiap-siap, jika majikan mereka terdesak atau terancam, mereka akan menyerbu untuk membantui majikan mereka. Kedua orang Persia itu mengawasi tajam sekali. Gio Han benar-benar bingung, dia selalu berserah nyaring, berhentilah. Dengar. Dulu kata Kayaku. Oh-oh-oh-oh kalian apa untungnya berkelahi seperti itu ayo berhenti. Aku mohon, berhentilah tanda seru. Tapi usaha Gio Han untuk menghentikan perkelahian di antara kedua gadis itu tetap saja gagal. Kedua gadis itu tidak mengacuhkannya, mereka tetap berkelahi dengan seru. Suatu kali dengan menjerit gusar Siow Hoa menghantam sekaligus mempergunakan kedua tangannya ke dada Inwee sedangkan Inwee tak berusaha menangkis, malah balas membarengi dengan pukulan kedua tangannya pada leher dan pinggang Siow Hoa. Duk tanda seru. Duk tanda seru. Siow Hoa meloncat mundur, Inwee juga terhuyung mundur. Mereka berdua sama-sama terserang oleh pukulan lawan, Inwee terpukul dadanya, sedangkan Siow Hoa terpukul leher dan pinggangnya, sehingga mereka terhuyung mundur akibat kuatnya pukulan tersebut. Namun kedua gadis ini sama-sama wanita gemblengan sehingga mereka tidak keroboh, cuma muka mereka berubah agak pucat dan merah bergantian karena marah dan sakit. Tidak membuang waktu lagi Giok Han memergunakan kesempatan tersebut melompat menyelak di tengah-tengah kedua wanita tersebut sambil mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Berhenti dengarkanlah dulu kata-kataku. Siow Hoa mengawasi mendulik, pada pemuda yang pernah menarik hatinya, pemuda yang tampan dan sempat mencuri hatinya, yang selalu dipikirkannya, tapi sekarang entah mengapa dia melihat Giok Han dengan perasaan benci dan marah. Dia tidak meladani Giok Han, cuma mendengus dan meloncat mundur ke dekat kedua orang pengawalnya. Tangkap kedua pemberontak itu perintahnya kepada kedua orang Persia itu sambil menunjuk Giok Han dan Inwe. Kedua orang Persia itu memiliki tubuh tinggi besar, mereka membentak bengis sambil meloncat ke depan Giok Han dan Inwe. Tangan mereka juga bekerja, menghantam kepada Inwe dan Giok Han. Masing-masing melakukan penyerangan yang bisa mematikan. Giok Han mengerutkan alisnya, mendongkol melihat kedua orang Persia menyerangnya dan Inwe dengan pukulan ganas dan mematikan. Dia berseru nyaring, tubuhnya tahu-tahu berkelebat ke samping kiri, dia sudah berada di belakang orang Persia yang ada di sebelah kiri, berbareng telapak tangannya menghantam pundak orang Persia itu. Tapi, orang Persia ini tidak percuma jadi pengawal Siow Hoa, karena kepandainya bukan sembarangan, dia mengetahui ancaman bahaya dari arah belakangnya, tangannya yang gagal menyerang Giok Han tidak ditarik pulang, melainkan disapukan ke belakang sambil berteriak, karena dia memakai tenaga yang jauh lebih besar dikerahkan kepada tangannya. Hebat bukan men, angin pukulannya itu bercuitan nyaring, sehingga orang segera bisa mengetahui jika pukulan ini mengenai sasaran, niscaya akan menyebabkan Giok Han sedikitnya terluka parah. Tapi Giok Han tidak membatalkan pukulannya biarpun melihat lawannya balas menyerang begini dasyat padanya. Tangannya rurwa terus dengan tenaga kuat dan beradu dengan tangan orang Persia tersebut. Terjadi benturan dasyat, Giok Han terkejut juga, karena dirasakan pergelangan tangannya tergetar, rupanya tenaga pukulan orang Persia itu benar-benar kuat. Sedangkan orang Persia itu tidak kurang kagetnya, tangannya jadi lumpuh tak bisa digerakkan sesaat lamanya, saking kagetnya dia sampai menjerit dan mukanya berubah memperlihatkan dia terheran-heran. Orang Persia yang seorangnya lagi sudah meloncat ke dekat Ingwe dan menyerang bertubi-ubi. Keduanya jadi bertempur sengit sekali, sebab Ingwe telah melayaninya dengan mempergunakan ginkangnya, sebentar-sebentar gadis ini meloncat ke sana-sini lincah bukan main, seperti mempermainkan orang Persia itu. Tubuh orang Persia yang jadi lawannya tinggi besar, memiliki tenaga sangat kuat, karena itu Ingwe tidak mau melayaninya dengan kekerasan, dia bertempur dengan mengandalkan kelincahannya. Beberapa kali hampir saja pukulan orang Persia itu mengenai dirinya, tapi dia bisa menyelamatkan dirinya. Sebetulnya Ingwe hendak mempergunakan peluru asapnya, tapi akhirnya dia membatalkan keinginannya tersebut, sebab dia tahu jika mempergunakan peluru asapnya, biarpun dia berhasil merubuhkan lawannya, tentu Xiao Hoa akan mengejeknya. Karena itu, dia ingin memperlihatkan kepandainya bahwa dia bisa merobohkan pengawal Xiao Hoa ini dengan mempergunakan ilmu silatnya, tanpa bantuan peluru asapnya. Beberapa kali setiap ada kesempatan dia balas menyerang, dengan pukulan-pukulan yang dirasat. Cuma saja, karena kuatnya tubuh lawan tersebut, sehingga biarpun beberapa kali dadanya terkena pukulan tangan NWE yang terisi tenaga dalam yang kuat tetap saja dia tidak roboh. Orang Persia itu sendiri semakin lama semakin penasaran karena beberapa pukulannya selalu mengenai tempat kosong, dielakan oleh NWE. Dia yakin, kalau gadis itu coba menangkis pukulannya, tentu dia bisa merobohkan gadis ini. Tapi justru NWE seperti main kucing-kucingan, sehingga dia selama itu tidak bisa mendesak terlalu hebat kepada lawannya yang selalu melejit ke kiri maupun ke kanan. Saking penasarannya, beberapa kali orang Persia tersebut meloncak berjingkrak dan meraung sambil mendesak semakin hebat. Untuk merobohkan orang Persia itu bukan kesulitan yang berarti buat Giyokhan. Tapi dia sudah mengetahui kedua orang Persia ini adalah pengawal Siao Hoa, karenanya dia sungkan turunkan tangan keras pada lawannya. Tapi, setelah orang Persia itu mendesak semakin kalap, di samping itu Giyokhan melihat NWE juga. Didesak oleh rangsukan hebat orang Persia yang satunya, maka akhirnya Giyokhan memutuskan untuk merobohkan dulu kedua orang Persia itu. Sahabat, jika kau tak mau berhenti menyerang untuk membiarkan majikanmu mendengarkan keteranganku, akan merugikan dirimu sendiri bilang Giyokhan dengan suara yang nyaring. Orang Persia itu tidak peduli dengan ancaman Giyokhan, karena badannya sudah meloncat ke depan lebih dekat pada Giyokhan, dibarengi teriakannya yang bengis kedua tangannya diulurkan hendak mencekik ler Giyokhan. Habislah kesabaran Giyokhan. Dia tidak bergerak lebih jauh untuk mengelakkan kedua tangan lawannya, dia menunggu sampai kedua tangan lawannya sudah dekat. Barulah dia membentak diiringi kedua tangannya menyelusup naik ke atas di antara sela-sela kedua tangan orang Persia itu, kemudian Giyokhan membentangkan kedua tangannya, sehingga kedua tangan orang Persia itu tertolak ke kiri kanan, dadanya jadi lowong terbuka tanpa penjagaan. Kesempatan ini tak disiasiakan oleh Giyokhan, tahu-tahu tangannya sudah menjadi satu, menghantam ke depan, keuluh hati orang Persia itu. Tangan Giyokhan telah menghantam ulu hati orang Persia itu, badan yang tinggi besar itu terhuyung ke belakang dengan diiringi teriakan kesakitan, mukanya juga pucat. Giyokhan bertindak cepat, dia meloncat kedekat Inwe, tangannya juga bekerja mencengkeram baju di punda orang Persia yang jadi lawan si gadis. Berbareng dengan itu ia memusatkan tenaga dalamnya, mementak nyaring, melontarkan tubuh yang tinggi besar itu. Orang Persia yang satu tersebut, yang sedang mendesak Inwe, kaget ketika baju di punggungnya dicengkeram Giyokhan, bahkan tahu-tahu tubuhnya sudah terbang di tengah udara, mati-matian dia berusaha untuk mengendalikan tubuhnya supaya tidak terbanting di tanah. Dia berusaha mengimbangi badannya. Tapi usahanya itu gagal, sebab badannya terbanting jatuh di tanah, kepalanya pusing bukan main. Tidak kepalang marah dan mendongkol si Hoa menyaksikan peristiwa ini, karena dua orang pengawalnya direbohkan oleh Giyokhan. Dia menjerit nyaring, tubuhnya meloncat ke depan sambil tangannya merabah pinggangnya. Seri enggak tahu-tahu berkelebat sinari yang berkilauan putih gemerlapan, di tangan si Hoa sudah tercekal sebatang pedang, yang menikam lurus ke leher Giyokhan. Giyokhan menghindari tikaman itu, dia heran mengapa si Hoa yang sebelumnya begitu ramah dan baik hati, sekarang tampak jadi demikian telengas, pedangnya meluncur dengan tikaman-tikaman yang mematikan tanpa memberikan kesempatan kepada Giyokhan untuk balas menyerang. In Bwee mendongkol melihat si Hoa menyerang Giyokhan dengan gencar dia cepet cepat berseru. Perempuan tidak tahu malu, akulah lawanmu. Mari kita bertanding sepuluh jurus lagi. Memang si Hoa membenci In Bwee setengah mati, karena menganggap In Bwee sebagai saingannya. Sekarang mendengar tantangan In Bwee tidak perlu sampai dua kali, pedangnya tahu-tahu berubah arah, sasarannya jadi diganti, bukan Giyokhan lagi, melainkan In Bwee. Pedang menyambar-nyambar dengan ujungnya yang bergetar, sehingga tampaknya pedang itu bisa berubah menjadi belasan mata pedang yang memusingkan kepala. In Bwee juga tidak tinggal diam, cepat luar biasa tangannya menghunus senjata, sebatang pedang pendek, dia menghadapi serangan si Hoa dengan tak hentinya mengejek. Perempuan tidak tahu malu mengapa engkau seperti perempuan sinting yang tidak hujan tidak angin menyerang kami. HMM, apa kekuasaanmu sehingga menyebut kami berdua sebagai pemberontak? Si Hoa mendengus, dia tidak melayani ajakan In Bwee melainkan pedangnya seperti hujan telah menikam dan menabas In Bwee, sedetik juga dia tidak memberikan kesempatan pada LNBwee untuk balas menyerang padanya. Yang luar biasa justru Kero menyerangnya itu selalu datang beruntun seperti sambung-menyambung tidak berkeputusan. Benar Chang LNBwee memiliki kepandaian tinggi merupakan wanita gemblengan namun menghadapi serangan pedang yang datangnya seperti kalap dan dekat, membuat dia harus main mundur dan selalu berusaha mengelakkan dulu tanpa memperoleh kesempatan untuk balas menikam pada lawannya. Pedang pendeknya berkelebat-kelebat dan terkadang diputarun luk menutupi dirinya dengan sinar pedangnya tersebut, sehingga semua serangan Si Hoa dapat dibendungnya dengan baik. Waktu itu Giokon tambah bingung. Jika sebelumnya Si Hoa dan LNBwee bertempur dengan tangan kosong, tapi sekarang memakai pedang. Perkelahian dia dengan senjata tajam sangat berbahaya, sedikit saja lengah tentu salah seorang, di antara mereka akan terluka atau terbinasa. Karena itu berulang kali Giokon berseru agar kedua gadis itu berhenti bertanding. Sampai akhirnya setelah berseru-seru terus tanpa diladeni oleh kedua gadis tersebut, Giokon tidak sabar lagi, apalagi melihat serangan-serangan kedua gadis itu dalam perkelahian dengan pedang berlangsung semakin cepat dan mematikan. Dengan cepat Giokon meloncat ke tengah gelanggang. Sekarang dia bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Tubuhnya menyelinap di antara kedua pedang yang sedang rene nyambar-nyambar itu, kedua tangannya bergerak dan dengan gerakan sangat manis dia berhasil menjepit pedang Si Hoa maupun pedang pendek LNBwee. Kedua pedang itu terjepit kuat sekali, sehingga tak bisa bergerak lebih jauh. Sungguh kepandayan yang sangat mengagumkan, karena sekaligus Giokon bisa menjepit kedua pedang itu, apa yang dilakukannya sebenarnya sangat berbahaya karena jika dia melakukan suatu kekeliruan, bagaimana kecilnya sekalipun, niscaya jari tangannya buntung terbabat oleh pedang. Begitu juga kalau Sinkangnya kurang kuat, niscaya berbahaya sekali melakukan tindakan seperti itu. LNBwee dan Si Hoa terkejut karena tahu-tahu pedang mereka terjepit di kedua tangan Giokon dan tidak bisa digerakkan lebih jauh. Kalau LNBwee berdiam diri dan tidak berusaha menarik pedangnya dari jepitan Giokon, lain dengan Si Hoa yang mati-matian mengerahkan tenaga dalamnya buat menarik terlepas pedangnya dari jepitan tangan Giokon. Namun usahanya itu tidak berhasil, jepitan Giokon kuat sekali. Nona, sabar, tenanglah, dengarkan dulu keteranganku Giokon coba membujuk. Muka Si Hoa merah padam, dia marah dan penasaran bukan main. Laki-laki mati keranjang, genit dan tidak tahu malu teriak Si Hoa sambil menarik sekuat tenaga pedangnya agar terlepas dari jepitan tangan Giokon. Dimaki seperti itu tentu saja Giokon jadi bengong. Dia mati keranjang, genit, tidak tahu malu, kenapa? Benar-benar membuat Giokon tidak mengerti. Waktu dia bengong seperti itulah tenaga menjepit jari tangannya pada pedang Si Hoa jadi mengendur tanpa disadarinya. Si Hoa telah menarik pedangnya sekuat tenaga sehingga pedang lolos dari jepitan jari tangan. Dia malah membarengi dengan menikam dan tangan kirinya menghantam sekuat tenaga pakai telapak tangan pada dada Giokon, angin pukulan itu menderu-deru menerbangkan baju Giokon yang jadi berkibar-kibar. Rupanya Si Hoa benar-benar telah kalap dan hendak menyerang untuk mematikan Giokon maupun Inwe. Giokon cepat sadar, dia berseru nyaring, kedua tangannya tampak menyambar lagi hendak menjepit pedang Si Hoa. Namun sekali ini Si Hoa benar-benar telah waspada, tadi pedangnya telah terjepit oleh jari tangan Giokon merupakan pelajaran pahit untuknya, membuat dia berhati-hati waktu menyerang. Kini, melihat jari tangan Giokon hendak menjepit pedangnya lagi, dia segera menggetarkan pedangnya, mau tak mau Giokon harus membatalkan maksudnya menjepit pedang lawan, menarik pulang tangannya dengan segera, sebab jika dia meneruskan usahanya untuk menjepit pedang gadis ini, pasti jari tangannya terbabat putus oleh pedang itu. Nona berseru Giokon sambil mengelakkan pukulan tangan kiri Si Hoa. Apakah benar-benar kau tidak bisa diajak bicara baik-baik? Si Hoa gagal dengan dua serangannya itu, tikaman pedang dan pukulan telapak tangan kirinya, dia tidak melanjutkan penyerangan lainnya, badannya ringan meloncat ke belakang, mukanya merah padam dan pucat bergantian, mendelik pada Giokon dan In Wee berganti-gantian. Ingatlah, kemanapun kalian pergi, aku akan tetap mengejar kalian, kalian akan menerima pembalasan yang jauh lebih hebat dari penghinaan yang kalian lakukan padaku hari ini mengancam Si Hoa dengan suara tersendat-sendat, karena gadis ini berusaha menahan isak tangisnya, dia tidak mau menangis di depan Giokon dan In Wee, gadis yang jadi saingannya itu. Heran dan tertegun Giokon mendengar ancaman Si Hoa. Penghinaan apa yang telah dilakukannya terhadap Si Hoa? Mengapa gadis ini tampaknya demikian membenci dan sakit hati begitu besar padanya dan In Wee? Dengar dulu Si Hoa kau keliru dan salah paham Giokon hendak menjelaskan. Tapi Si Hoa sudah memutar tubuhnya dengan pedang masih tercekal di tangannya, dia memberi isyarat kepada kedua orang Persia yang tengah merangkak bangun untuk pergi meninggalkan tempat itu. Tangan kirinya memperbaiki baju di pundaknya yang robek, agar kulit pundaknya yang putih itu tidak kelihatan. Luka baju bisa ditambal, tapi luka di hati mana bisa ditambal. Pukulan-pukulan yang tadi jatuh di tubuhnya waktu bertempur dengan In Wee tidak dirasakan sakit, karena yang sakit adalah hatinya. Dia penasaran sekali mengetahui pemuda yang dipikirkannya siang malam ini ternyata mencintai. Gadis lain, musnah harapannya yang semula telah tumbuh semakin lama semakin subur. Seperti pohon yang mendadak disiram oleh guyuran air panas, sehingga seketika pohon yang baru mau tumbuh itu jadi mati. Cinta dan benci sebetulnya terpisah tidak terlalu jauh, tidak lebih dari selembar rambut di belah tujuh. Perbatasan yang ada di antara dua perasaan itu memang sangat tipis sekali. Seseorang yang gagal dalam cinta, bisa mendadak jadi membenci kepada orang yang pernah dicintainya. Bahkan bencinya itu hebat sekali, perasaan benci yang seperti merasuk tulang maupun daging risikujur tubuhnya. Demikian juga halnya dengan Xiao Hoa dia pergi dengan menahan isak tangisnya dan menenteng pedangnya, meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan Giyok Han yang berdiri tertegun karena bingung di samping Nguye. Sedangkan Nguye tersenyum mengejek, senang hatinya bisa melayani Xiao Hoa, sehingga wanita itu akhirnya pergi sendirinya. Yang membuat Nguye puas dia tidak sampai roboh di tangan Xiao Hoa. Benar kepandayan Nguye tinggi dan dia merupakan wanita gemblengan namun ilmu pedang Xiao Hoa tampaknya merupakan ilmu pukulan dan pedang yang liai, karena setiap jurusnya. Mengandung hawa pukulan dan tikaman yang mematikan. Setelah bertempur dengan Xiao Hoa sekian banyak jurus, Nguye di dalam hati harus mengakui bahwa sebenarnya kepandayan Xiao Hoa lebih tinggi satu tingkat darinya. Cuma yang membuat Nguye heran, mengapa gadis secantik dan sehalus Xiao Hoa bisa memiliki kepandayan begitu tinggi dan aneh pula perangainya. Dia tahu bahwa Xiao Hoa juga menaruh hati pada Giok Hon, tapi adatnya yang angkuh dan sombong membuat Xiao Hoa tidak bisa diajak bicara baik-baik, malah tadi saja dia memperlihatkan kebencian yang berlebih-lebihan kepada Giok Hon dan Nguye. Sikapnya itu seperti sikap seorang pembesar kerajaan yang perintahnya tidak diindahkan, atau maksud hatinya ditentang. Sambil memasukkan pedang pendek ke dalam sarungnya. Nguye tertawa. Giok Hon koko dia sangat mencintai mukatanya dengan suara halus. Muka Giok Hon berubah merah, dia tersadar dari terteguhnya menoleh mengawasi Nguye, yang waktu itu juga sedang memandanginya dengan pipi yang merah dan bibir tersenyum. Kau jangan bergurau, Bwe Moai, kau telah mengetahui isi hatiku, jangan menggodaku kata Giok Hon hati-hati, karena dia kuatir nanti timbul salah paham lagi antara dia dengan Nguye. Senang mendengar perkataan Giok Hon seperti itu, Labre E. Maju mendekati, memegang tangan Giok Hon. Matanya memandang terang sekali kepada orang muda yang jadi pujaan hatinya ini, benarkah Hon koko tanda tanya? Apakah nanti kau tidak akan mengkhianatiku? Mengkhianati cinta kita tanyanya dengan suara tergetar, walaupun dia merasa malu untuk bertanya begitu, namun kata-kata itu meluncur sendirinya dari mulutnya. Cuma saja, setelah bertanya seperti itu dia akhirnya menunduk malu dengan pipi yang berubah merah. Giok Hon tersenyum, dia memegang dagu Nguye, mengangkat dagu si gadis sehingga kepalanya menengadah, meti mereka jadi bertemu. Nguye, kau adalah gadis yang membuat hidupku jadi terang-benderang, membuat hidupku menjadi ada artinya bilang Giok Hon. Bagaimana mungkin aku bisa mengkhianati cinta kita? Benarkah, Hon koko lirik sekali suara Nguye, dia bertanya sambil melirik. Giok Hon mengangguk dan si gadis menjatuhkan kepalanya di dada si pemuda, menjatuhkan dirinya dalam pelukan Giok Hon. Cinta memang seringkali membuat seseorang berada dalam keadaan yang lain dari sebelumnya. Begitu juga halnya dengan Xiao Hoa. Gadis yang memang semula begitu polos dan periang, sekarang sejak jatuh hati pada Giok Hon, setelah berhari-hari memikirkan pemuda itu, membayangkan wajahnya penuh kerinduan, sampai akhirnya harus menerima kenyataan yang begitu pahit bahwa pemuda yang dipujanya itu mencintai gadis lain, telah menghancurkan sifat-sifatnya yang semula. Jika sebelumnya dia begitu periang dan polos, sekarang justru hatinya dibakar oleh dendam dan sakit hati yang dalam. Cintanya terasa dicampakkan dan hancur jadi puing-puing. Rasa bencinya membakar hati dan semakin membesar juga. Memang, jika seseorang yang mengejar cinta, waktu-waktunya dirasakan sangat manis. Tapi begitu mengetahui bahwa dia hanya bertepuk sebelah tangan saja, niscaya timbul kekecewaan yang sangat besar, bahkan kekecewaan itu bisa membakar jiwanya, dari cinta menjadi benci yang besar dan dasyat. Sambil berlari-lari menenteng pedangnya, di belakangnya mengikuti kedua orang pengawalnya, Siao Hoa menahan isak tangisnya, air matanya. Bercucuran membasai pipinya, dia seperti hendak menjerit sekuat suaranya, untuk melampiaskan tekanan yang terasa begitu berat membebani hatinya maupun perasaannya. Sebelumnya Siao Hoa senang sekali menyaksikan panorama yang indah, pemandangan alam yang menarik hati, tapi sekarang sedikitpun dia tidak memiliki selera untuk melihat pemandangan alam di sekelilingnya. Setelah berlari sekian lama, akhirnya gadis ini berhenti, memasukkan pedang ke dalam sarung, berdiri tegak, tangannya menghapus matanya, menyusut air mata. Kedua pengawalnya juga ikut berhenti, mereka saling pandang dan tak tahu bagaimana harus menghibur majikan mereka. Padahal mereka tahu Siao Hoa sebetulnya jatuh hati dan mencintai Giyok Hon, dan kejadian tadi membuat majikan mereka jadi patah hati. Tapi mereka tidak berani sembarangan bicara, hanya berdiam diri terpisah cukup jauh dan prajurit tidak memperhatikan kelakuan majikan mereka. Siao Hoa berdiri tegak cukup lama, mukanya jadi keras dan akhirnya terdengar gumamnya yang perlahan, tunggulah Giyok Hon, nanti kau akan tahu siapa aku, aku mau lihat jika sudah sampai saatnya, apa yang akan kau lakukan terhadapku. Apakah kau akan mengemis-gemis pengampunan dariku atau tetap mencintai kambing jelek itu? Dia sudah bertekad untuk memunuh Giyok Hon dan In Wee. Ya, membunuh kedua orang yang telah melukai perasaan dan hatinya. Merusak jiwanya. Menbuat dia menderita kesedihan dan ikian berat. Dia sebagai putri Chu Kong Kong, sekarang serasa menerima penghinaan yang sangat besar. Biasanya dia dimanjakan dan setiap keinginannya dituruti, baik oleh ayahnya maupun oleh yang lain-lainnya. Tapi sekarang di saat dia jatuh cinta, cintanya itu telah terbentur kegagalan, dia jadi patah hati. Timbul tekadnya, bagaimanapun juga dia akan membuat kedua orang itu merangkak-rangkak di bawah kakinya, menghibah-hibah pengampunan darinya. Dia tersenyum sinis dan bibirnya itu memperlihatkan betapa hatinya sangat membenci kedua orang itu. Dan tekadnya itu sudah bulat, bagaimanapun juga memang dia ingin membunuh Giyokhan dan Inwe. Jika nanti Giyokhan memohon pengampunan darinya dan menyatakan bahwa ia sebelumnya mencintai Xiao Hoa, tetap gadis ini tak akan melayani lagi. Hatinya telah luka, dia benci, benci sekali pada Giyokhan. Ya benci sekali juga pada Inwe, gadis saingannya itu, tidak kepalang bencinya. Tetapi, setelah hatinya dibakar oleh rasa panas dan marah yang seperti itu, dia jadi mengucurkan air mat menangis lagi. Mengapa nasibnya demikian buruk? Dia yakin dirinya lebih cantik dari LNWE. Jauh lebih kaya dari LNWE, segala apa dia punya, ayahnya orang kedua yang paling berkuasa di seluruh kerajaan. Tapi mengapa justru Giyokhan memilih LNWE? Justru dia juga telah memperlakukan Giyokhan dengan manis, tapi toh pemuda itu masih menyatakan cintanya pada LNWE. Bahkan ia mendengar sendiri dengan kedua telinganya pernyataan cinta Giyokhan pada LNWE. Benar-benar melukai hatinya, menyayat perasaannya. Setelah menangis cukup lama, Xiao Hoa akhirnya berlari lagi dengan cepat, seperti orang kalap. Kedua pengawalnya kaget dan cepat-cepat menyusul. Xiao Hoa bertekad hendak cepat-cepat pulang ke kota raja, kemudian mengatur rencananya untuk mencelakai Giyokhan dan LNWE. Dia akan mengerahkan orang-orang ayahnya yang semuanya berkepandayan tinggi, untuk menyeret Giyokhan dan LNWE ke depan kakinya. Dia mau lihat nanti apa yang akan dilakukan dan dikatakan Giyokhan. Rasanya Xiao Hoa tidak sabar ingin sampai di kota raja. Semula dia tak mau ikut kakaknya, Chuli Seng, pulang ke kota raja, karena dia hendak mengambil jalan sendiri, melakukan perjalanan sambil menikmati pemandangan alam yang indah. Serta menarik hati, justru sekarang dia tidak sabar ingin cepat-cepat bertemu dengan kakaknya itu. Untuk menceritakan padanya bahwa ada dua orang pemberontak, yang masing-masing bernama Giyokhan dan Chang NNWE. Berbagai kerudah akan pergunakan, untuk memberikan hajaran kepada Giyokhan dan LNWE yang telah melukai perasaan maupun hatinya. Kalau kedua orang itu sudah merangkak-rangkak di depan kakinya seperti dua ekor anjing, barulah hati Xiao Hoa puas. Dan hati gadis yang putri bangsawan ini sudah semakin keras membatu, tekadnya telah berkarat di hatinya. Burung kulik memperdengarkan suaranya yang panjang dan kepak sayapnya juga seringkali terdengar. Kelepak, kelepak, di antara suaranya angin yang mempermainkan daun-daun dari pohon-pohon yang bertumbuhan di hutan kecil itu. Bunyi dari suara binatang-binatang hutan itu merupakan keadaan yang tetap setiap hari di hutan tersebut. Manusia boleh tua dan mati, pohon boleh tua dan mati, burung dan binatang lainnya boleh mati, tapi keadaan di hutan itu tak akan berubah. Selalu diisi oleh suara binatang penghuni hutan tersebut. Tapi di antara suara-suara binatang penghuni hutan tersebut, justru sore itu ditambah juga oleh suara desah manusia yang memburu keras. Rupanya, di dalam hutan kecil itu, di balik pohon-pohon yang rimbon dan tersembunyi, duduk seorang manusia. Dia seorang nenek tua yang mukanya pucat dan tubuhnya menggigil, napasnya memburu keras sekali, tampaknya tengah menderita sesuatu yang kurang beres pudat tubuhnya. Beberap kali nenek tua itu berusaha mengempos semangat dan tenaga dalamnya untuk bertahan agar tidak menggigil seperti itu, namun usahanya gagal. Tubuhnya menggigil semakin keras, mukanya yang pucat memperlihatkan dia sangat menderita, meringis seperti sedang menahan rasi sakit yang hebat. Nenek tua itu tidak lain dari Toat Beng Sin Chiang Kha Ucian. Dia waktu melarikan diri dari lembah dalam keadaan terluka parah, akibat tangan maut Teng San Sian Su yang mempergunakan pukulan Liong Beng Kunnya. Sebetulnya, kalau waktu itu Toat Beng Sin Chiang memperoleh kesempatan untuk beristirahat dan mempergunakan tenaga dalamnya untuk menyembuhkan diri, lukanya tidak terlalu parah, Setidak-tidaknya dia bisa mengendalikan tubuhnya tidak menderita rasa sakit di dalam tubuh yang hebat seperti sekarang, di mana seluruh isi perutnya seakan terbalik-balik dan sangat menyiksanya. Tapi justru tadi Toan Yok telah minta agar dia meloloskan diri lebih dulu, dengan terpaksa dia menuruti permintaan Toan Yok, dia berlari-lari dengan mempergunakan ginkangnya untuk menjauhi lembah dan mencari tempat persembunyian. Setelah berlari-lari sekian lama, dia sampai di hutan kecil ini. Sebetulnya Toat Beng Sin Chiang masih hendak menyingkir lebih jauh, tapi mendadak napasnya sesak, tenggorokannya kering, napasnya seperti tertutup dan sesak sekali dadanya. Seluruh isi perutnya seperti jungkir balik berantakan, mendatangkan rasa sakit tidak terkira. Karenanya, dia membatalkan keinginannya untuk menyingkir lebih jauh, dia duduk di bawah sebatang pohon di balik kerimbunan pohon, sehingga dia tersembunyi dari pandangan orang yang lewat di hutan kecil tersebut. Cepat-cepat dia memusatkan tenaga dalamnya dan menghirup hawa udara dalam-dalam. Hatinya tercekat. Dia merasakan jantungnya sakit dan perih sekali, seperti disiram oleh cuka disusul kemudian seluruh isi perutnya seperti jungkir balik, membuat dia mandi keringat dingin menahan rasa sakit yang tak terkira. Saat itulah Toat Beng Sin Chiang K.H. Ucian menyadari dirinya sudah terluka parah oleh Leong Beng Kunnya Teng San Sian Su. Hatinya jadi dingin. Biasanya, jika seseorang jadi korban pukulan Leong Beng Kun Teng San Sian Su, tipis harapan bisa hidup terus. Yang membuat Toat Beng Sin Chiang penasaran justru dia kemungkinan tak memiliki kesempatan untuk membalas sakit hatinya ini. Ada lagi yang memberatkan hatinya, muridnya sekarang tidak berada di dekatnya, jika dia harus mati di tempat ini, tentu muridnya tak mengetahui. Yang terpenting muridnya juga tak mengetahui bahwa yang menyebabkan kematiannya adalah Teng San Sian Su sehingga muridnya itu tak bisa membalaskan sakit hatinya. Mati-matian Toat Beng Sin Chiang mengerahkan tenaga dalamnya, dia juga sudah menelan beberapa pil obat, kemudian duduk bersemedik guna mencurahkan seluruh konsentrasi pengerahan sinkangnya. Perlahan-lahan rasa sakit di perutnya dan di jantungnya berkurang walaupun masih tetap terasa sakit menyiksa. Cuma napas Toat Beng Sin Chiang yang sekarang jadi memburu keras serta panas sekali. Seharian dia berusaha mengerahkan sinkangnya untuk mengalahkan siksaan lukanya itu. Tapi dia gagal. Perasaan sakit pada perutnya tak bisa juga dilenyapkan. Sebetulnya Toat Beng Sin Chiang pun boleh bersyukur, sebab dia terpukul tidak terlalu telak, tidak terduga sepenuhnya. Kalau saja dia terserang telak oleh pukulan Liong Beng Kun biarpun dia mempunyai obat dewa dan tenaga sinkang yang sempurna, jangan harap dia bisa hidup dengan keadaan utuh. Seseorang yang jadi korban pukulan Liong Beng Kun tentu akan rusak isi perut dan syarafnya, akan menjadi manusia patung yang lupa seluruh daya. Ingatnya syaraf syaraf otaknya banyak yang putus dan orang itu akan jadi seperti orang tolol, apapun tidak diingatnya lagi. Beberapa organ isi tubuhnya juga rusak, termasuk beberapa macam isi perutnya, usus, ginjal dan jantung. Semuanya mengalami kerusakan perlahan-lahan tapi pasti, sehingga setelah melewatkan waktu satu tahun, korban pukulan Liong Beng Kun tersebut jadi mati sendirinya. Toat Beng sebelum Masihi Chiang bukan tidak mengetahui hal itu. Dia telah mendengar kehebatan Liong Beng Kun dari Teng San Sian Su. Namun sejauh itu dia masih yakin bahwa dirinya bisa menghadapi Teng San Sian Su. Namun siapa sangka, justru sekarang dia terluka di tangan Teng San Sian Su, kemungkinan dirinya akan jadi lumpuh dan ingatannya lenyap, Dia akan hidup sebagai manusia tanpa ingatan seperti patung, tapi bernapas dan hidup. Kelak setelah setahun barulah dia mati tanda seru. Menggidik Toat Beng Sin Chiang berpikir hal itu disebabkan dia takut mati. Sebagai wanita gemblengan, seorang pedekar wanita yang sejak kecilnya sudah memiliki jiwa gagah dan kesatia, Apalagi sekarang usianya sudah demikian lanjut, dia tidak pernah gentar menghadapi kematian. Dia pun bahkan senang dan bahagia kalau bisa mati secara gagah dalam pertempuran dengan lawan tangguh. Tapi sekarang yang membuat dia jadi penasaran dan menggidik ngeri, sebab dia akan mati meroyot perlahan-lahan, Tanda seru. Tapi sekarang, dia telah melarikan diri dalam keadaan terluka. Dia juga sekarang menderita luka yang sangat parah, perlahan-lahan anggora dalam tubuhnya akan mengalami kerusakan dan pada akhirnya dia mati juga. Terpikir seperti itu, dia menyesal bukan main. Dia kecewa karena tadi tidak berusaha mengadu jiwa saja dengan Teng San Siang Su agar mereka mati bersama-sama. Sekarang biarpun dia bisa meloloskan diri dari Teng San Siang Su dan orang-orangnya, apa gunanya? Tak ada artinya, karena toh dia akan mati juga oleh lukanya yang parah ini. Lama Teng San Siang mengerahkan sinkangnya, dan akhirnya dia menghela nafas selelah merasakan isi perutnya masih mendatangkan rasa sakit yang hebat, seperti terbalik-balik jantungnya juga masih dingin seperti direndam di dalam salju. Akan ku cari Teng San Siang Su si gundul untuk mengajaknya mengadu jiwa pikir Teng San Siang jadi nekat. Hem, dia bisa membunuhku, tapi dia juga harus mati bersamaku. Karena berpikir begitu, Teng San Siang meloncat berdiri, dia ingin kembali ke lembah, untuk mengadu jiwa dengan Teng San Siang Su atau wanak buahnya. Jika dia gagal membunuh Teng San Siang Su, tapi kalau bisa merobohkan beberapa orang anak buah si pendeta, itu pun sudah jauh lebih terhormat mati dengan membunuh lawan-lawannya. Sedangkan mati dengan keadaan seperti sekarang, melarikan diri tapi lukanya tetap membuat dia akan mati, membuat Toat Beng Xin Chiang benar-benar penasaran. Akan tetapi, begitu Toat Beng Xin Chiang berdiri segera dia merasakan dunia seperti berputar keras sekali, tubuhnya seperti melayang-layang melambung ke cengah udara, juga perutnya melilit sakit bukan main, keringat dingin telah mengucur keluar dari sekujur tubuhnya, matanya berkunang-kunang dan biji matanya seperti mau meloncat keluar, Kepalanya berdenyut-denyut seperti hendak meledak pecah, seluruh syarafnya seperti hendak putus. Toat Beng Xin Chiang mengeluh perlahan dan tubuhnya terguling di atas tanah, di atas tumpukan daun-daun kering, dunia seperti berputar, pinggangnya seperti mau patah, seluruh otot-otot di sekujur tubuhnya seperti mengejang. Benar-benar penderitaan yang luar biasa. Sebagai wanita gemblengan KH Ucian atau yang dikenal oleh orang Kanghou dengan gelaran Toat Beng Xin Chiang, sejak muda tidak pernah takut pada penderitaan.